Pemeriksa masih ingat dengan kasus dugaan melakukan praktik aborsi oleh Ari Wiantare hingga selasa 7 November 2023. Kejaksaan Tinggi Bali mengaku belum menerima pelimpahan tahap 2 kasus dugaan praktik aborsi ilegal yang dibongkar polda Bali dengan tersangka Ari Wiantare. Kasih PENKUM Kejati Bali Agus Eka Sabana mengungkapkan belum ada pelimpahan dari polda Bali. Berdasarkan informasi yang didapat, jaksa peneliti dari Kejati Bali terkait berkas perkara tersangka Ari Wiantare belum dipenuhi pihak kepolisian. Sebelumnya, polda Bali menggerebek praktik arik di Jalan Padang Lui Dalung. Pihak polda Bali menduga praktik aborsi telah berlangsung selama 2 tahun. Wakil Direktur Direkturat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus, Polda Bali AKBP Ranevri Dian Chandra beberapa waktu lalu menerangkan Ari awalnya adalah dokter Giki, tetapi belum terdaftar di IDI sehingga ilegal untuk melakukan praktik apapun. Namun diduga menjalankan praktik aborsi yang tak ada hubungannya dengan bidangnya sehingga polisi melakukan penangkapan hingga Ari ditahan. Sebelumnya, dalam rilis kasus yang dikelar tim Subdit 5 Cyber Ditreskrimsus, Polda Bali, Senin 15 Mei 2023 disertakan bukti-bukti berupa alat kedokteran yang digunakan melakukan aborsi serta obat-obatannya. Wadir Reskrimsus, Polda Bali AKBP Ranevri Dian Chandra didampingi Kasubdit 5 AKBP Nanang Prihas Moko menjelaskan tersangka mengaku melakukan praktik aborsi sejak 2020 dengan tarif rata-rata 3,8 juta rupiah. Berdasarkan hasil interogasi tersebut, kemudian tersangka beserta barang bukti diamankan oleh tim Cyber Ditreskrimsus, Polda Bali. Barang bukti yang diamankan 1 buah handphone uang 3.500.000 buku catatan reka pasien, 1 alat USK, 1 buah dry head sterilizer plus ozon, 1 set bed modifikasi dengan penopang kaki dan spray, peralatan kuretase, obat bius, serta obat-obatan pasca aborsi. Miase Bali Post melaporkan.